Intro Ferdi Sambut terkejut saat mengetahui ada rekaman CCTV yang menunjukkan Nofrian Shah Yosua Huta Barat atau Brigadier J masih hidup ketika ia tiba di rumah dinasnya pada Jumat 8 Juli 2022 sore. Saat itu, pasca penembakan Brigadier J yang memerintahkan Arief Rahman mengamankan dan melihat isi rekaman CCTV di sekitar rumahnya di Duren 3, Jakarta Selatan. Kemudian Arief Rahman Ariefin melaporkan bahwa dalam CCTV tersebut tampak Brigadier J yang masih hidup sedang berdiri di taman rumah ketika Sambo tiba. Sambo mengatakan rekaman itulah yang akhirnya membongkar skenario bohong Sambo soal baku tembak antara Brigadier J dan Richard Eliezer. Hal ini ia ungkapkan saat hadir sebagai saksi dalam sidang kasus Obstruction of Justice di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Kamis 5 Januari 2023. Saya cuma mengharapkan ada rekaman terkait dengan peristiwa yang saya harapkan waktu itu bisa mendukung skenario saya. Karena waktu itu saya tidak menyangka bahwa Joshua ini ternyata begitu saya masuk dia jalan ke taman mungkin karena takut lihat saya gitu. Itu di luar prediksi saya. Makanya saya juga saya pikir ya lakukan aja tugasnya seperti itu. Usai mengetahui hal tersebut, Sambo menanyakan siapa saja yang telah melihat rekaman CCTV tersebut. Lalu, Arif Rahman Arifin mengatakan bahwa ia melihat CCTV itu bersama Cak Putranto, Baikuni Wibowo dan Ridwan Soplanit. Mendengar jawaban itu, Sambo mewanti-wanti Arif agar tak menyebarkan rekaman tersebut. Ia mengancam bahwa jika terjadi sesuatu, Arif yang akan bertanggung jawab. Setelahnya Sambo memerintahkan Arif untuk menghapus dan memusnahkan rekaman CCTV tersebut. Sampai jumpa di video selanjutnya.